Sidang Komite Kode Etik Polri, KKEP, memutuskan Barada Richard Eliezer atau Barada E tetap menjadi anggota Polri atau tidak dipecat dari Polri. Putusan itu diambil Sidang Komite Etik yang terdiri dari Ketua Sidang yakni Sesroa Prof. Div. Propam Polri, Kombes Sakeus Ginting. Kemudian, anggota Komisi Sidang terdiri dari Irbijemen, SDMI Itwil V Itwasum Polri, Kombes Imam Tobroni, serta Kabak Sumda Roren Min Baraskrim Polri, Kombes Hengki Wijaya dalam sidang di TNCC Polri, Rabu, 22 Februari 2023. Dikatakan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Eliezer bersifat etika, yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Eliezer wajib meminta maaf secara lisan kepada KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri. Dikatakan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Eliezer bersifat etika, yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A, PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, Maka, Komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP A, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B, sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun. Selesai putusan sidang KKEP Jangan lupa subscribe ya!